Tapi hati-hati kalau sudah mau juga, Pak saya butuh 30 miliar, masalah saya nakung, saya beri. Tapi hati-hati kalau sudah saya cek, ada 30 miliar, ada yang rambut. Ya tampak untuk saya, misurnya sudah saya ilang. Ilang itu diganti. Diganti itu dicopot. Demikianlah sindiran gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dihadapan sekitar 320 lurah dan camat se-DKI. Ia juga memperingatkan lurah dan camat agar tidak main-main dengan anggaran kelurahan yang berkisar antara 2,5 hingga 3,5 miliar rupiah pertahunnya. Jokowi juga tidak segan-segan mencopot lurah dan camat yang tidak berprestasi. Selanjutnya, secara acak Jokowi mengetes langsung pengetahuan dan kesiapan para lurah tentang penggunaan dan peruntukan anggaran. Yang menjadi korbannya kali ini antara lain lurah Rawabuaya, Marunda, dan Makassar. Dengan wajah tegang, mereka terpaksa meladeni pertanyaan demi pertanyaan dari gubernur. Pak Lurah, pernah Anda kontrol kegiatan mereka? Kontrol, Pak. Berapa kali sebulan? Enggak salah, masa satu, satu minggu sekali. Terus tanti kalau saya, perintah lagi yang masalah. Bersihkan selokan, sampah di selokan bisa dilakukan enggak sih kira-kira? Bisa. 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 Gubernur DKI Joko Widodo mengimbau jajaran pelayan masyarakat di bawahnya itu bisa mempergunakan anggaran yang akan digelontorkan APBD 2013 dengan tepat dan efektif. Bahkan, dia membuka kesempatan bagi lurah dan camat agar mengajukan anggaran yang besar asal peruntukan dan hasilnya bisa terlihat oleh masyarakat. Budi Adiputro, Ian Rossi di Jakarta.